Intro Salam Pemirsa Seorang informan di sebuah situs web Tiongkok pernah memperingatkan untuk tidak membiarkan dua entitas melarikan diri Pertama jangan biarkan Vaxcon pergi Dan kedua jangan biarkan Li Ka Sing pergi Namun kenyataannya kini Vaxcon perlahan-lahan menjauh dari Tiongkok Di masa lalu, Vaxcon memainkan peran sangat penting di Chengchou Dimana setengah dari ekspor kota tersebut berkaitan dengan perusahaan ini Tetapi saat ini, kontribusi Vaxcon semakin menurun dan kini Chengchou terlihat seperti kota yang lesu Di sisi lain, hal yang tak terduga adalah Li Ka Sing yang terus menjual propertinya Beberapa waktu lalu, Tiongkok tidak dapat menoleransi hal ini Dan menghapus banyak pembatasan pembelian properti dengan harapan pelonggaran ini akan membawa kebangkitan di sektor properti Dan menghidupkan kembali industri lainnya Namun saat Tiongkok mencoba membangkitkan kembali pasar properti Li Ka Sing justru terus menjual propertinya dengan diskon besar Mencapai 32% dari harga asli Properti yang dijual bukan lagi properti campuran Tetapi properti mewah di kawasan elit Berita selanjutnya Apakah Li Ka Sing harus pergi? Hal ini menibulkan pertanyaan Apakah Li Ka Sing benar-benar harus pergi? Apakah dia melihat tidak ada masa depan di Hongkong dan Tiongkok? Untuk membahas situasi ini Kami mengundang beberapa pakar Antara lain pakar keuangan Huang Chuang-Chuang Jurnalis senior Chang Yu Suan Pakar keuangan Lu Kua Chen Jurnalis senior Li Yifeng Pakar meteorologi Cipen Ciseng Dan pakar transportasi Lin Ming Hui Saat ini Li Ka Sing kembali menjual propertinya Beberapa waktu lalu Ada yang mengingatkan agar Li Ka Sing tidak pergi Dan sempat ada periode di mana dia tampak tenang Namun baru-baru ini dia mulai menjual dengan harga yang sangat rendah Tiongkok ingin memulihkan sektor properti dengan melonggarkan banyak pembatasan Beberapa pasar mulai membaik dan ekonomi bisa meningkat Tetapi Li Ka Sing justru terus menjual propertinya dengan harga diskon besar Pada tahun 2015 Media Tiongkok meminta agar Li Ka Sing tidak pergi Sekarang media mungkin akan kembali mengkritiknya Sebelumnya Dia sempat menahan diri dari menjual properti setelah diawasi ketat oleh pemerintah Tiongkok Tetapi sejak tahun lalu dia kembali agresif menjual propertinya di Hongkong dan Tiongkok Pemerintah Tiongkok telah menerapkan banyak kebijakan untuk menyelamatkan pasar properti Termasuk menurunkan suku bunga dan menghapus pembatasan pembelian Harapannya Para pengembang ikut mendukung dengan tidak menjual properti mereka atau bahkan menaikan harga Namun Li Ka Sing malah melakukan sebaliknya Dia menjual dengan harga diskon besar Mencapai 68% dari harga asli Bahwa untuk properti mewah di lokasi strategis Berita selanjutnya Penjualan properti mewah Di Hongkong Salah satu properti yang dijual adalah proyek Blue Coast Di sebelah selatan pulau Hongkong Berdekatan dengan Ocean Park dan stasiun MTR Properti ini memiliki nilai strategis tinggi Karena lokasinya yang dekat dengan transportasi umum dan pemandangan laut Namun Li Ka Sing menjualnya dengan diskon 32% Banyak orang yang antri untuk membeli properti ini Terutama saat periode promosi di bulan April Selain Blue Coast Li Ka Sing juga menjual properti lain di New Territory Seperti di Santin juga dengan diskon besar Properti ini adalah proyek perumahan taman bernama Lios yang menawarkan rumah dengan konsep villa Diskon yang diberikan mencapai 32% untuk rumah dengan taman dan 25% untuk rumah tanpa taman Dari tindakan ini terlihat bahwa Li Ka Sing sedang berusaha membersihkan stok propertinya Situasi ini sangat berbeda dengan harapan pemerintah yang ingin mengangkat besar properti Tampaknya Li Ka Sing memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan ekonomi Tiongkok dan Hong Kong Para pengembang properti umumnya tidak menurunkan harga Mereka berpikir bahwa karena banyak orang akan membeli Mereka bisa mempertahankan harga normal Apalagi setelah pemerintah membatalkan pajak matrai Tapi Li Ka Sing melihat ini sebagai peluang untuk membersihkan stok Sehingga dia segera menjual dengan harga diskon besar untuk memperbaiki kondisi keuangannya di masa depan Ketika Li Ka Sing mulai menjual properti Banyak yang mengikutinya Jika Li Ka Sing melakukannya Maka yang lain berani mengikuti Tahun 2024 dianggap sebagai kesempatan terakhir bagi orang biasa untuk menjual properti mereka Sehingga banyak yang mengikuti langkah Li Ka Sing Li Ka Sing yang dijuluki Superman Memiliki rekam jejak yang baik dalam prediksinya Pada tahun 2013 Dia menjual propertinya dengan tepat Kini dia kembali melakukan langkah yang sama Yang membuat banyak orang merasa bahwa ada yang tidak beres Meskipun pemerintah Tiongkok melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan pasar properti Seperti menurunkan suku bunga dan melonggarkan pembatasan pembelian Pasar properti masih terus menurun Bahkan pada Mei tahun ini Harga rumah bekas di 70 kota di Tiongkok mencatat penurunan terendah dalam 10 tahun terakhir Berita selanjutnya Penurunan harga properti dan pasar saham Banyak investor asing yang awalnya memperkirakan Harga properti Tiongkok akan turun 5% hingga 10% Kini merevisi prediksi mereka menjadi penurunan 15% hingga 20% Meskipun ada upaya penyelamatan Pasar properti tetap merosot Di internet, banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak berencana membeli rumah Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat rendah dan banyak yang merasa tidak mampu membeli properti Saat ini, pasar properti, pasar saham dan nilai tukar yuan Tiongkok Semuanya mengalami penurunan Kekayaan masyarakat Tiongkok secara keseluruhan menyusut Contohnya harga saham di Bursa Shanghai terus turun Dengan lebih dari 5.000 perusahaan mengalami penurunan harga saham Sementara hanya sekitar 300 perusahaan yang naik Banyak investor merasa frustasi dan kecewa dengan pasar saham Tiongkok yang terus merosot Meskipun pemerintah mendorong investasi di pasar saham Bursa saham di Tiongkok kini berada dalam tren penurunan yang signifikan Berbeda dengan pasar saham di Amerika Serikat dan Taiwan yang justru mencatat rekor baru Harga saham di Hongkong dan Tiongkok terus turun Menciptakan ketidakpastian dan keputusasaan di kalangan investor Berita selanjutnya Li Ka Sing Indikator Ekonomi Penting Li Ka Sing selalu menjadi indikator penting Jika dia melakukan suatu tindakan Itu menunjukkan bahwa dia memiliki informasi yang kita tidak ketahui Beberapa pengusaha Australia pernah mengatakan Bahwa pengusaha Hongkong sangat pandai membangun hubungan dengan pejabat lokal Ini berarti mereka memiliki sumber informasi yang sangat baik dan tepat Dengan cepat menanggapi perubahan Li Ka Sing mungkin memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih akurat Tentang situasi ekonomi di Tiongkok dan Hongkong Dia memulai usahanya di Tiongkok pada masa Chiang Cemin dan Hu Cintou Selama lebih dari 20 tahun Jaringan dan informasi yang dimilikinya sangat luas dan mendalam Jika dia mulai menjual propertinya di Hongkong Itu menunjukkan bahwa dia melihat sesuatu yang tidak beres Berita selanjutnya Upaya Pemerintah dan Tantangan Ekonomi Saat ini Tiongkok berupaya keras untuk menyelamatkan ekonominya Namun ketika pemerintah berusaha memulihkan pasar properti Li Ka Sing justru menjual dengan harga diskon besar Ini mengganggu upaya pemerintah dan menunjukkan bahwa situasi ekonomi Tiongkok sangat serius Menurut laporan BBC Kondisi ekonomi di Tiongkok telah berubah drastis Orang-orang yang dulunya mampu menghabiskan 5.000 yuan di restoran Kini merasa kesulitan untuk menghabiskan 500 yuan Ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat menurun dan pengeluaran mereka semakin berkurang Pemerintah Tiongkok menghadapi defisit besar karena pendapatan dari pajak menurun Sementara pengeluaran tetap tinggi Saat ini pemerintah Tiongkok mencoba untuk menutupi defisit ini dengan berbagai cara Termasuk memotong biaya dan meningkatkan pajak Namun masyarakat juga mengalami kesulitan ekonomi Sehingga mereka tidak mampu membayar lebih banyak pajak Sebagai contoh, seorang individu bernama Sun Chun Li Yang dulunya memiliki kondisi ekonomi yang baik Kini mengalami kesulitan finansial Berita selanjutnya Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Li Ka Sing malah memberikan diskon besar Yang mengakibatkan ekonomi Tiongkok semakin lesu BBC baru saja menerbitkan laporan yang sangat lengkap mengenai hal ini Setelah membacanya, kami sangat terkejut Dulu saat orang Tiongkok memiliki uang Mereka tidak keberatan menghabiskan 5.000 yuan di restoran Tapi sekarang, menghabiskan 500 yuan saja sudah membuat mereka merasa sakit hati Memang benar, sebelumnya menghabiskan 5.000 yuan tidak masalah Tapi sekarang 500 yuan sudah terasa berat Ini menunjukkan betapa kondisi ekonomi Tiongkok telah berubah drastis Ada dua fenomena yang muncul Pertama, pendapatan pemerintah dari pajak semakin menurun Sebagai contoh, pendapatan dari pajak tahun ini hanya mencapai 6,6 triliun yuan Sementara pengeluaran pemerintah tetap tinggi Yaitu sekitar 8,9 triliun yuan Jadi jelas bahwa pemerintah mengalami defisit besar Untuk menutupi defisit ini Pemerintah mencoba berbagai cara Termasuk meningkatkan pajak dari masyarakat yang juga sedang kesulitan ekonomi Misalnya, mari kita ambil contoh Sun Chun Lee Dahulu, dia mengelola jaringan kafe dengan sangat sukses Kafe Manny miliknya pernah memiliki 6 cabang Dengan pendapatan tahunan mencapai 50 hingga 60 juta yuan Namun, dia mulai melihat perubahan yang mengkhawatirkan Pelanggan tetap yang biasanya datang beberapa kali seminggu Mulai berkurang frekuensinya Hingga akhirnya berhenti datang sama sekali Sun Chun Lee menyadari bahwa orang-orang yang sebelumnya menjadi pelanggan setiak ini Tidak lagi mampu menghabiskan uang di kafe-nya Pada akhirnya, dia harus menjual bisnisnya Karena terus merugi setiap bulan Contohnya, kafe yang dulunya menghasilkan pendapatan hingga 2 miliar rupiah setahun Kini malah merugi sehingga dia terpaksa menjual seluruh sahamnya kepada rekan bisnisnya Sun Chun Lee yang dulunya sukses besar Kini terpaksa menjual semua usahanya dan berhutang Selain itu, laporan BBC juga menunjukkan data yang mengejutkan Dari Januari hingga April Pendapatan pajak penghasilan pribadi di Tiongkok turun 7% menjadi 507 miliar yuan Ini berarti semakin sedikit orang yang mampu membayar pajak karena pendapatan mereka berkurang Sederhananya, semakin sedikit orang di Tiongkok yang mau atau mampu menghabiskan uang Lebih parahnya lagi Pemerintah Tiongkok malah semakin memperketat pajak dan denda Misalnya ada sebuah restoran yang sudah tutup selama 30 tahun Tiba-tiba menerima surat tagihan pajak dari pemerintah Yang meminta pembayaran tunggakan sebesar 900 ribu yuan Padahal restoran tersebut sudah lama tutup Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ekonomi di Tiongkok saat ini Meskipun pemerintah berusaha mengatasi berbagai tantangan, tindakan Li Ka Sing dan fenomena-fenomena lainnya Menandakan adanya masalah mendasar yang perlu segera diselesaikan Untuk memulihkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat Tiongkok Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton